Hai assalamualaikum apa kabar kamu sehat aku sehat kau bahagia aku juga bahagia pakai banget kita lagi dimana pasti pada enggak tahu kita lagi melarikan diri dari rumah anak-anak bosen aku aku juga bosen dari kita melarikan diri ke ini namanya ya Bukit Tunggul jadi bagian dari lembang Hai dan ini entahlah sebelah mananya mananya mana gitu ya nanti kita cari tahu oke habis jalan-jalan jalan-jalan jalan mendaratlah kita di sini Hai cerah dulu yuk saya dulu yuk sekarang kita bongkar dulu perbekalannya apa aja enggak banyak sih pakai orang camping tapi namanya bawa anak-anak tetap aja bawa beberapa makanan meskipun tadi nemu warung jajan eh kamu mana boleh taruh sana bawa baju ganti nih perbekalan tadi mereka minta dibawain roti tadi kan kau minta Oh iya aku tuh baru beli aku kecolnya kemarin ini udah matang udah aku aku peram sekitar dua hari dan dia udah matang Oh enak tadi aku apa ini aku bukaan tadi pagi aku dicium-cium sih emang aku ada wanginya ya enggak ada wanginya kan tapi dia udah empuk banget Hai kira-kira kita jadikan apa ya jadi gimana Hai tukang buah dong harus jadi sambal iya ikut nih nih ini kayaknya bisa nih apukat apukat kita pakai jadi sambal ala-ala orang Meksiko cek gua kemul ya eh saus ya saus apa sambal sih tuh Oh iya tadi juga aku bawa ini bawa lemon lemon karena mereka juga suka minum lemon berharap minum telang bisa minum telang di sini hmm bahan-bahannya seadanya kita bikin yuk pakai bahan seadanya bikin saus gua kemul ala Litawidi Cus nih bahan-bahannya udah aku siapin buat bikin gua kemul tapi sekali lagi ini ala-alanya penyelitawidi ya ntar aku di deskripsi tulisin deh kalau gua kemul yang asli itu kayak gimana Hai yang pasti ini makannya biasanya pakai chips pakai keripik tapi lagi-lagi kita mau pakai seadanya aja nih bahannya bahannya ada pukat ini dompuk tuh udah mateng sama ini jeruk lemon terus aku juga mau pakai bawang merah bawang putihnya kayaknya skip terus aku pakai merica pakai garam kalau mau pakai minyak zaitun bisa eh terus kalau aku mau tambahin pedes lagi mau tambahin cabai rawit terus kalau misalnya kamu punya tomat di rumah siapin pakai tomat ya Nah sekarang kita potong-potong dulu kita olah baru kita makan hai 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 nah kita potong hai 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 Oh tuh matang banget kan tadi kayaknya kegoyang-goyang pas lagi jalan ini biji kita taruh hai 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 teman-teman bisa dipotong-potong ada juga yang suka bikin hancur kita bikin kasar-kasar aja ya jadi pasti gitu ada sensasi seru dari si alpotnya ini belum apa-apa udah ngilir soalnya nih aku koti manis bahwa eh manis enak banget udah nyobain tadi disempat nyobain di rumah ini pulen banget karena yang mau makan cuma aku doang kayaknya setengah alpot ini juga cukup deh sekarang aku mau potong bawang merahnya ini darurat ya jadi kita seadanya bahan dan Hai tapi pastiin tangan kamu tetap bersih ya meskipun kamu ada di luar rumah aku tadi udah cuci tangan udah semprot-semprot ada cuci jangan jauh-jauh ya kalau main ini bawang merahnya kurang halus sih kamu bisa bikin lebih halus lagi ya ah eh eh berikutnya aku tambahin garam sejumput aja kesiram sini aja kasih merica banyak ya ya sisanya lempar enaknya kalau masak di luar kayak begini karena aku mau tambah pedas aku mau pakein cabai-cabai rawit eh sekali lagi ini gua kemualan nyelitawidi loh ya ekstra pedas loh ya ini ya kamu bisa skip ya ini si rawitnya ya karena sebenernya udah pake eh merica aja udah enak sekarang tinggal kita aduk Hai sama ini aku siapin ini jeruknya jadi warna cantikan nah ini kan harusnya ada tomat nih karena ada tomat warna merahnya keluar dari si rawit sekarang tinggal pakai jeruknya aku pencet-pencet sedikit biar airnya ini gampang keluar ya 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 sekarang aku potong jeruknya hmm airnya muncret-muncret gitu oh ampun ini aku pakai sekitar satu dua sendok makan Sekarang giliran kita aduk Hai cuaah belum apa-apa dengiler nih sekarang giliran kita cicip yuk tadi bawa keripik nggak sih oh ini aja sekarang ada keripik nih kita pakai ini udah mainnya hahaha susah nih nih Sun Pia dalam itu isinya udang gitu sekarang kita cicip di sebelum Hai Nice Allah enak banget nih seger dari asemnya jeruk nipis ada bau wangi-wanginya dari si bawang merah kalau pakai bawang bomba ini jauh lebih wangi lagi dan lebih seger lagi terus kalau kamu mau pakai olive oil juga bisa berubung gak ada gini aja cukup dan ini rasanya pedes ya sekali lagi karena ini pakai rawit sekarang tinggal kita cocol ya bismillahirrahmanirrahim enak banget cobain bikin deh kalau misalnya mau tambahin sedikit gula juga boleh jadi ada selasa manis-manisnya gitu sekali lagi ya keripik oh keripik dimanakah kau berada gak ada keripiknya jauh apa jalanan ini liburan yang sempurna sehari ninggalin rumah jalan-jalan sedikit rendah jauh dapat memandangkan yang enak telat udara seger makan saus yang belum pernah dibikin seru banget kan yaudah aku mau habisin ini saus sama masih ada beberapa makanan lagi abis itu siap-siap pulang deh jalan kaki lagi oke terima kasih ya udah nonton jangan lupa buat subscribe komen like bunyikan loncengnya biar gak ketinggalan video-video berikutnya sihatnya terus ya Assalamualaikum daaah jalan-jalan lupa cik cik báo 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton